selamat menikmati dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin sebagian dari kita pernah merasakan barangnya rusak setelah dipuji oleh orang atau mungkin pernah membawa anaknya ke salah satu pertemuan yang disana anak tersebut dipuji oleh orang banyak akhirnya ketika pulang anak tersebut sakit mungkin sakit panas atau sakit yang lainnya mungkin ada sebagian dari kita yang bahkan memuji barangnya sendiri dan akhirnya barang tersebut tidak lama rusak mungkin ada sebagian dari kita mengalami hal-hal atau pengalaman-pengalaman seperti itu mungkin merasa heran kenapa demikian syariat Islam telah memberikan kita jawaban bisa saja hal itu disebabkan oleh Ain Ain adalah pengaruh buruk dari pandangan mata seseorang bisa disebabkan karena dia hasad bisa juga disebabkan karena dia kagum terhadap benda tersebut dan Ain pengaruh buruk dari pandangan mata ini nyata pengaruhnya nyata sebagaimana disabdakan oleh Nabi s.a.w. al-Ain pengaruh buruk dari pandangan mata itu nyata seandainya disana ada sesuatu yang bisa mendahului takdir maka yang bisa mendahului takdir tersebut adalah Ain pengaruh buruk dari pandangan inilah sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab mengapa benda-benda yang dipuji oleh orang tidak lama kemudian setelah itu rusak begitu pula kenapa ada orang yang dipuji oleh orang lain tiba-tiba orang tersebut berubah yang asalnya misalnya wajahnya tampan dipuji oleh banyak orang kemudian setelah itu ketampanannya hilang dari orang tersebut yang asalnya badannya kekar dipuji dengan kebaikan badannya sehingga dia menjadi sakit dan hilang kebaikan tersebut dari dirinya bisa saja sebabnya adalah Ain pengaruh buruk dari pandangan seseorang dan Ain ini sangat banyak terjadi di dunia ini Rasulullah s.a.w. dahulu telah bersabda Sesungguhnya Ain benar-benar bisa memasukkan seseorang ke dalam kuburan bisa benar-benar menjadikan orang mati karena pengaruh Ain ini wal-jamal al-qidra dan Ain bisa benar-benar memasukkan memasukkan onta ke dalam tempat memasak ini benar-benar nyata Rasulullah s.a.w. telah menyabdakan demikian pengaruh buruk pandangan seseorang bisa menjadikan orang bahkan sampai mati bisa menjadikan onta sampai mati akhirnya disembelih dan dimasak oleh karenanya kita sangat butuh sangat perlu untuk berlindung diri dari keburukan Ain ini sebagai manusia yang kita tidak sadar bisa saja pandangan mata kita berpengaruh buruk kepada orang lain maka harusnya kita membaca doa yang bisa menjadikan pengaruh buruk mata kita tidak mengenai orang lain Rasulullah s.a.w. dahulu telah bersabda apabila salah seorang dari kalian melihat kepada dirinya sendiri atau kepada hartanya atau kepada saudaranya melihat melihat ada sesuatu yang menakjubkannya ada sesuatu yang menjadikannya kagum maka hendaklah dia berdoa keberkahan untuk yang dia lihat karena sesungguhnya pengaruh Ain pengaruh buruk pandangan mata seseorang itu nyata disini Rasulullah s.a.w. memberikan ajaran kepada kita memberikan anjuran kepada kita agar ketika kita kagum terhadap seseorang kita kagum terhadap benda maka harusnya kita berdoa dengan doa keberkahan misalnya dengan mengatakan Masya Allah Allahumma barik Masya Allah semoga Allah berkahi misalnya dengan mengatakan Masya Allah barakallahu fik Masya Allah semoga Allah memberkahimu inilah doa keberkahan dan doa ini tidak harus dengan doa bahasa Arab bisa juga dengan bahasa Indonesia ketika kita kagum terhadap anak kecil misalnya dengan kekuatan hafalannya misalnya dengan kelucuannya maka kita bisa mendoakan anak kecil tersebut dengan mengatakan Masya Allah semoga Allah memberkahinya dengan doa keberkahan seperti ini pengaruh Ain dari pandangan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila ada orang lain yang melihat anak kita dan dia kagum memuji-muji anak kita ingatkan orang tersebut untuk mendoakan keberkahan dengan mengatakan misalnya jangan lupa doakan keberkahan agar anaknya selamat atau kalau orangnya terlalu banyak orangnya terlalu banyak sehingga kita tidak mungkin memberikan pesan kepada mereka semuanya kita bisa melindungi anak tersebut dengan doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah misalnya dengan mengatakan kalau anaknya laki-laki satu dengan mengatakan u'idhuka bacaannya u'idhuka u'idhuka dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan dari hewan-hewan yang mencelakai dan juga dari setiap a'in yang bisa membahayakan inilah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan dan Husein ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mendoakan Hasan Husein dengan doa ini dalam sebuah hadis disebutkan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasan wal Husein dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husein dan beliau mengatakan inna abakuma kana yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq sesungguhnya bapak dari engkau berdua dahulu biasa meminta memintakan perlindungan untuk Ismail dan Ishaq dengan doa tersebut doanya disebutkan doa ini bisa kita baca juga kita sebagai orang yang dewasa kita juga rentan dengan bahaya Ain ini banyak orang yang mungkin kagum dengan kita maka kita perlu untuk banyak berdoa dengan doa ini Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan-syaitan yang buruk dari setiap hewan-hewan yang membahayakan dan dari setiap bahaya Ain yang bisa membinasakan demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ringkas ini mudah-mudahan bermanfaat dan diberkai oleh Allah SWT terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati